Oke, halo selamat datang di Perkulian BCOK Saya Muhammad Shafdun Koryanto Hari ini kita akan mempelajari tentang permainan kecil Tapi sebelum kita mulai mempelajari permainan kecil Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen Let's begin Oke, sebelum kita membahas tentang permainan kecil Alangkah baiknya ketika kita paham dulu definisi dari permainan kecil Permainan kecil, permainan kecil itu apa sih? Apa itu permainan kecil? Permainan yang tidak memiliki aturan bagus Ya, benar Tapi sebelum kita membahas tentang permainan kecil Kita bahas dulu yang namanya permainan Apa itu permainan? Permainan adalah wadah bagi anak secara spontan Untuk menyalurkan pengalaman dan potensi dalam dirinya Jadi setiap anak itu memiliki potensi dan pengalaman yang berbeda-beda Dalam suatu permainan Itu nanti anak bisa menyalurkan potensi-potensi yang ada di dalam tubuhnya Merupakan kegiatan yang bernilai praktis Artinya digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan tubuhnya Keterampilan dan kemampuan secara praktis Jadi, dengan permainan itu Anak dapat meningkatkan keterampilan dan kemampuan tubuhnya Jadi seperti itu Untuk apa bermain? Ini persepsi yang mungkin perlu kita luruskan Karena di persepsi yang ada yang berkembang di masyarakat Bermain itu suatu hal yang tidak berguna Padahal itu hal yang salah sekali Karena masa-masa kecil, masa-masa anak itu Masa-masa dunianya bermain Jadi, untuk anak-anak bermain itu sangat penting sekali untuk mereka Apa saja manfaatnya? Ini ada 6 manfaat Di presentasi saya ada 6 manfaat bermain Jadi, ada pengembangan jasmania Pengembangan solidaritas Pengembangan keseimbangan mental Pengembangan solidaritas Pengembangan kecintaan terhadap olahraga Pengembangan kecepatan proses berpikir Jadi, ada beberapa pengembangan Bisa mengembangkan beberapa hal Oke, kita bahas dulu tentang pengembangan jasmania Pengembangan jasmania yaitu Dengan bermain Siswa itu secara tidak langsung Menggunakan tubuhnya untuk bergerak Untuk mencapai sesuatu yang mereka inginkan Jadi, secara tidak langsung Seorang guru mengambangkan jasmania siswanya Contoh dia ketika mau bermain Katakanlah bermain beden Secara tidak langsung siswa kalian itu akan berlari Berlari untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan Entah yang diinginkan itu menyelamatkan kawan Entah ingin menyerang Entah ingin bertahan Mengejar musuh dan lain-lain Terus ada lagi ini Yang selanjutnya itu pengembangan sportifitas Dengan bermain Siswa belajar untuk berkompetisi dengan teman sebayanya Akan tetapi jika tanpa diarahkan oleh guru Mereka biasanya menggunakan segala cara Untuk memenangkan permainan tersebut Sehingga perlu adanya arahan dari guru Untuk berlaku sportif dalam Dalam bermain ya Jadi bermainnya itu diajari untuk sportif dulu Karena ketika kita tidak mengajarkan sportif Mereka menghalalkan segala cara Dan akhirnya menang Terbiasa dengan hal tersebut Akhirnya berlanjut ke hari-hari selanjutnya Dan akan menjadi mindset Menjadi pola pikir mereka Oh ternyata saya membuat kejurangan itu Sah-sah saja Padahal hal tersebut ketika kalian sudah Kalian sudah bentuk ya Sportifitas Orangnya sportif ya Jujur Itu nanti akhirnya dia berpengaruh ke hidupnya Ke hidup anak tersebut Akan terjadi Dia akan sportif ya Dia akan sportif Dia akan jujur Sesuai dengan Tujuan kalian mengajar Terus nanti ada lagi Keseimbangan mental ya Dalam permainan kecil Anak itu berinteraksi dengan Teman sebayanya Nah ini Berinteraksi dengan teman sebayanya Terus nanti Ngobrol dengan teman sebayanya Mungkin curhat dengan teman sebayanya Itu nanti Sehingga perkembangan mental anak Berkembang sesuai dengan tingkatan umurnya Karena apa? Mereka berbicara dengan bahasa Bahasa dengan Sesuai dengan tingkatan umur mereka Jadi mereka dengan Tingkat umur mereka Pola pikir mereka Mereka ngobrol dengan sesama Tingkatan umurnya Mereka perkembangan mentalnya Sesuai Akan Berkembang sesuai dengan Apa yang ada Tidak terlalu cepat Tidak terlalu lambat Jadi Dengan lingkungan yang Mengumpulkan Mengumpulkan Siswa-siswa yang Apa itu Satu umur Satu umur Itu nanti Dia akan Bisa mengembangkan Ya Keseimbangan mental Anak Terus nanti Kita membahas lagi Tentang Pengembangan solidaritas Tadi sedikit saya Singgung di Pengembangan Sepertifitas Ketika Anak bermain Dalam permainan Kecil itu Terdapat Permainan yang Berlegu Dengan teman Dengan teman Temannya Ya Siswa Terbiasa Ya Terbiasa Bermain bersama Teman-teman Sekelompoknya Ngobrol dengan Teman-teman Sekelompoknya Sehingga nanti Mendorong Siswa Untuk Mempelajari Solidaritas Itu seperti apa Oh Itu teman saya Ketika bermain Itu teman saya Berarti saya harus Menyelamatkan Teman saya Nah Gambaran seperti itu Itu nanti akan Muncul Sebuah Solidaritas Terhadap Temannya Solidaritas Nanti Oh berarti Saya harus Membeli teman saya Bagaimana caranya Oh caranya Seperti ini Jadi Dia nanti Akan Mengesambingkan Egonya Sendiri Walaupun nanti Yang namanya Anak-anak Memiliki ego Sendiri Tetap nanti Akhirnya Yang namanya Solidaritas Nanti akan terpupuk Mulai dari sedikit Dari demi sedikit Ya Oke Terus ada lagi Pengembangan Kecintaan terhadap Olahraga Nah Ini ada hubungannya Tentang Permainan Yang Menyenangkan Ketika siswa Bermain Dia menemukan Sesuatu Yang menyenangkan Dia akan Timbul Rasa suka Rasa suka Oh Ternyata Bermain Bermain itu Menyenangkan Oh Berarti Olahraga itu Menyenangkan Setelah Dia nanti Timbul rasa Senang Kecintaan terhadap Olahraga pun Akan muncul Dan nanti Kebutuhan Akan olahraga Dia akan Dipenuhi Secara Mandiri Karena Yang namanya Cinta itu Nanti akhirnya Dia bergerak Sendiri Oke Terus Ada lagi Pengambangan Kecepatan Proses Berpikir Nah Ketika Anak Bermain Permainan Kecil Anak Dihadapkan Suatu Situasi Yang Sangat Cepat Dia harus Mengambil Keputusan Dengan Sangat Cepat Contoh Ketika Anak Itu Dia Bermain Betengan Ketika Dia Mau Menyerang Dia Mau Menyerang Ketika Sudah Sampai Depan Lawan Dia Harus Memutuskan Dia Harus Belok Kanan Atau Belok Kiri Untuk Mengicau Lawan Sehingga Nanti Dia Bisa Menyentuh Beten Lawan Atau Kata-kata Sehingga Dia Bisa Menyelamatkan Kanannya Dia Bagaimana Caranya Jadi Dia Langsung Dia Bergerak Cepat Terus Dia Berpikir Berpikir Untuk Mengambil Keputusan Saya Harus Kemana Ini Saya Harus Kemana Jadi Ketika Kita Ajak Anak Anak Itu Bermain Siswa Itu Bermain Dengan Permainan Kecil Kecepatan Proses Berpikir Anak Itu Akan Berkembang Hari Demi Hari Berkembang Sesuai Dengan Tingkatannya Jadi Dia Dia Akan Berkembang Sesuai Dengan Kecepatan Berpikir Tingkatan Dipada Tingkatan Itu Oke Setelah itu Ini ada Jenis-jenis Permainan Jenis-jenis Permainan Itu ada Banyak Sebenarnya Ada Banyak Tapi Saya Golongkan Hanya Ada Lima Ada Lima Yaitu Nanti Permainan Aktif Permainan Intelektual Permainan Ekspresi Permainan Manipulasi Dan Permainan Simbolik Jadi Lima Permainan Ini Permainan Aktif Berarti Nanti Permainan Aktif Itu Permainan Yang Menggunakan Fisik Jadi Permainan Itu Menggunakan Fisik Contohnya Dia Kejar-kejaran Tom & Jerry Terus Nanti Ada Lagi Seperti Apa Itu Namanya Peta Umpet Karena Dia Harus Berlari Itu Permainan Aktif Aktif Karena Dia Cenderung Untuk Menggunakan Fisiknya Oke Kita Lanjut Ke Permainan Intelektual Permainan Intelektual Yaitu Permainan Yang Menggunakan Otak Atau Strategi Untuk Memenangkannya Contoh Yang Menggunakan Strategi Untuk Memenangkannya Contoh Ada Kalau Permainan Kecil Itu Dakon Ketika Kita Menggunakan Strategi Yang Benar Kita Perhitungan Yang Benar Itu Nanti Permainan Itu Akan Bisa Dimenangkan Oleh Yang Menggunakan Strategi Yang Lebih Baik Oke Terus Permainan Ekspresi Permainan Yang Menggunakan Ekspresi Untuk Memenangkannya Mungkin Tidak Hanya Untuk Memenangkan Tapi Untuk Kesenangan Saja Juga Bisa Contoh Bermain Ketika Kalian Mungkin Bertemu Biasanya Ini Yang Siswa Siswa Cewek Seperti Pasaran Bermain Boneka Itu Bermain Ekspresi Karena Dia Menggunakan Ekspresi Dia Belajar Menjadi Sesuatu Ya Mungkin Seperti Permainan Roleplay Atau Menggunakan Suatu Peran Ya Itu Adalah Permainan Ekspresi Ya Jadi Seperti Itu Terus Ini Ada Lagi Permainan Manipulasi Permainan Dia Menggunakan Objek Untuk Memenangkannya Contoh Ini Ada Permainan Gundu Tahu Gundu Gundu Itu Seperti Apa Kalau Di Desa Desa Bilangnya Itu Mungkin Di Jawa Ini Di Jawa Itu Membahasnya Itu Spin Di daerah Saya Disebut Stinan Mungkin Di daerah Kalian Mungkin Ada Nama Yang Lain Terus Nanti Ada Lagi Bekel Kasti Kenapa Kok Itu Dibilang Permainan Manipulasi Karena Dia Untuk Memenangkan Suatu Permainan Itu Atau Mungkin Untuk Memainkan Permainan Tersebut Tidak Hanya Untuk Memenangkan Untuk Senang Pun Bisa Itu Dia Menggunakan Objek Jadi Permainan Yang Menggunakan Objek Suatu Objek Objek Apa Agundu Objek 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 Seperti Itu Terus Yang Selanjutnya Permainan Simbolik Permainan Yang Menggunakan Simbol Simbol Atau Kode Kode Tertentu Contoh Kalian Menggunakan Simbol Ini Ada Lagi Tom And Jerry Tom And Jerry Ini Tadi Sudah Saya Bahas Di Permainan Aktif Tapi Dia Disana Di Dalam Permainan Itu Ada Permainan Yang Memunculkan Suatu Simbol Ketika Tom Biasanya Anak-anak Seperti Tom Ya Tangannya Dilipat Ya Itu Dia Ketika Tom Itu Dia Menimbulkan Dia Itu Diam Diam Tangannya Dilipat Dan Mematung Ya Itu Permainan Simbolik Terus Ada Lagi Mungkin Apa Itu Ular Naga Kucing Kucingan Kenapa Itu Permainan Simbol Karena Dia Mengeluarkan Simbol Yang Menyerupai Sesuatu Ya Gitu Oke Jadi Ketika Kita Menyiapkan Permainan Untuk Siswa Kalian Kita Menyiapkan Permainan Kita Harus Tahu Tahapan Manusia Itu Seperti Apa Nah Ini Ada Ada Periode Perkembangan Manusia Tahapan 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 Apa Anak SD Itu Itu Ada Yang Masih Masa Awal Kanak Kanak Masa Anak Awal Ada Yang Masa Anak Akhir Jadi Antara Masa Anak Awal Dan Akhir Kalau Anak Awal Itu Tingkat Manjanya Masih Tinggi Jadi Dia Masih Cenderung Masih Ketergantuan Dengan Orang Yang Lebih Tua Tapi Untuk Yang Akhir Masa Anak Itu Dia Sudah Mulai Ketergantungan Dengan orang tuanya Sudah Mulai Hilang Dan Dan lagi Dia Sudah Bisa Untuk Memperdalam Geraknya Jadi Ini Kita Membahas Tentang Tahapannya Dulu Jadi Kalau Kita Sudah Membahas Tentang Tahapan Kita Lanjut Ke Tahapan Laku Gerak Tahap Laku Gerak Tahap Laku Gerak Atau Nanti Motor Behavior Itu Ya Masa SD Itu Ada Dua Masa Di Sini Ada Dua Masa Yaitu Masa Anak-anak Awal Dan Masa Anak-anak Air Sama Seperti Yang Saya Sampaikan Tadi Masa Anak-anak Awal Ya Itu Tahapnya Tahap Menggunakan Tahap Gerak Dasar Nah Makanya Dari Kemarin Kan Saya Sampaikan Dulu Tentang Gerak Dasar Karena Apa Ini Sangat Penting Untuk Masa Anak-anak Awal Biasanya Anak-anak Yang Masuk Baru Masuk SD Itu Perlu Diajari Yang Namanya Gerak Lokomotor Non Lokomotor Manipulatif Dan Kesadaran Gerak Karena Ketika Itu Sudah Dilatih Nanti Anak Akan Gerak Dasarnya Berkembang Kalian Bisa Latih Secara Lanjut Bisa Menghaluskan Gerak Jadi Ketika Masa Anak-anak Awal Sudah Berakhir Nanti Baru Kita Bisa Melatih Anak-anak Anak-anak Didik Kalian Atau Siswa Kalian Itu Melatih Bisa Dilatih Keterampilan Gerak Yang Mungkin Sudah Masuk Ke Penghalusan Gerak Jadi Penghalusan Gerak Dan Penyadaran Gerak Menggunakan Dasar Gerak Dalam Tari Atau Mungkin Permainan Atau Olahraga Senam Dan Kegiatan Olahraga Air Nah Ini Menarik Sekali Ini Karena Saya Membahasnya Tentang Kegiatan Olahraga Air Kenapa Olahraga Air Dianjurkan Di Sekolah Dasar Karena Pertumbuhan Anak Anak Itu Sangat Ditentukan Oleh Beban Yang Dia Rasakan Ketika Dia Menjadi Siswa Atau Menjadi Anak Siswa SD Itu Beban Yang Diterima Tubuhnya Itu Akan Mempengaruhi Pertambangan Tubuhnya Ketika Siswa Kalian Membawa Beban Yang Beban Ya Ini Bebannya Beban Beban Tubuh Beban Tubuh Yang Besar Mungkin Beban Di Luar Tubuh Yang Besar Itu Nanti Dia Akan Terpengaruh Oleh Beban Tersebut Jadi Tubuhnya Tidak Bisa Tinggi Tapi Berbeda Lagi Ketika Kalian Aja Anak Anak Itu Ke Olahraga Air Seperti Renang Mungkin Polo Air Dan Lain Anak Itu Dia Di Dalam Air Di Dalam Air Atau Di Atas Air Atau Di Dimanapun Itu Dia Di Dalam Air Itu Ada Yang Namanya Gaya Anti Gravitasi Jadi Di Air Itu Dia Tidak Ada Tepanan Terhadap Tubuhnya Tubuhnya Mengambang Nah Ketika Mengambang Tersebut Tubuh Siswa Kalian Bisa Berkembang Tingginya Sesuai Dengan Tingkatan Reka Bisa Berkembang Lebih Baik Karena Apa Tanpa Beban Jadi Sangat Dianjurkan Untuk Anak Sekolah Dasar Melakukan Kegiatan Olahraga Air Ya Seperti Itu Oke Ini Satu Bahasan Yang Sangat Simple Sangat Sangat Mungkin Sangat Di Apekan Oleh Orang Tapi Hubungan Permainan Dalam PJOK Itu Sangat Erat Sekali Sangat Erat Sekali Kenapa Sangat Erat Karena Memang Pendekatan Yang Direkomendasikan Itu Memang Melalui Permainan Kenapa Kok Seperti Itu Karena PJOK Itu Memiliki Tugas Memiliki Tugas Dan Tujuan Pendidikan Mencapai Tujuan Pendidikan Nasional Nanti Ada Kognitif Afektif Psikomotor Itu Semuanya Sama Dengan Pembelajaran Yang Lain Sama Sama Seperti Pembelajaran Yang Lain Sama Hanya Saja Di PJOK Karakternya Itu Mungkin Berbeda Dengan Pembelajaran Yang Lain Kita Lebih Condong Pendekatannya Itu Yang Sangat Direkomendasikan Itu Permainan Contoh Pak Contoh Kognitif Apa Bisa Dimasukkan Kedalam Permainan Bisa Coba Kita Contohkan Saja Kita Bermain Sepak Bola Nah Bermain Sepak Bola Ketika Kita Bermain Sepak Bola Kognitif Kita Bisa Mengajak Anak Itu Berpikir Dengan Cepat Saya Ini Ada Tiga Pilihan Saya Bisa Mengopar Bola Keteman Atau Saya Membawa Bolanya Sendiri Atau Ketiga Saya Tendang Kegawang Tiga Pilihan Ini Harus Ditentukan Dalam Waktu Sepersekian Detik Kenapa Sepersekian Detik Ketika Nanti Ada Lawan Mendekati Kita Atau Kita Ini Berposisi Bagi Siswa Ada Orang Mendekat Ke Kita Kita Harus Cepat Untuk Menentukan Pilihan Saya Harus Ngapain Saya Lewati Orang Ini Saya Tendang Ke Kawan Atau Saya Nanti Tendang Langsung Ke Gawak Ada Tiga Pilihan Kita Harus Menentukan Secara Cepat Itu Kognitif Nanti Ada Lagi Dari Apa Ranah Sikap Atau Afektif Jadi Ketika Kita Bermain Sepak Bola Tersebut Kita Kedujuran Itu Sangat Dipegang Teguh Kedujuran Sportifitas Bermain Dengan Baik Itu Nanti Akan Dipegang Dengan Teguh Contoh Ketika Bermain Nanti Kita Sebagai Guru Kita Berposisi Sebagai Wasit Ada Anak Yang Mungkin Melanggar Temennya Mungkin Dijerikal Atau Mungkin Ketendang Dan Akhirnya Apa Itu Namanya Pelanggaran Kita Sebagai Guru Harus Menanamkan Yang Namanya Sportifitas Menanamkan Afetif Kepada Siswa Kalian Sikapnya Ditanamkannya Gimana Kita Langsung Hentikan Pertandingan Pelanggaran Kenapa Pak Kok Pelanggaran Karena Permainannya Sudah Tidak Wajar Tidak Wajar Gimana Oh Ternyata Permainannya Kasar Diajari Siswa Kalian Permainannya Seperti Apa Ya Seperti Itu Terus Nanti Ada Lagi Psikomotor Dengan Olahraga Kalian Ajak Siswa Kalian Untuk Bergeha Secara Tidak Langsung Kalian Itu Bukannya Secara Tidak Langsung Aja Secara Langsung Itu Malah Jadi Secara Langsung Kalian Mengajari Siswa Kalian Psikomotor Motoriknya Itu Seperti Apa Oke Seperti Itu Hubungan Permainan Dalam PECOK Jadi Kalian Bisa Terapkan Semua Materi Itu Kedalam Permainan Dan Biarkan Siswa Kalian Menemukan Menemukan Pemikiran Mereka Sendiri Karena Dalam Bermain Siswa Kalian Itu Berpikir Sangat Dalam Sekali Ya Seperti Oke Ini Ada Contoh Permainan Kecil Tidak Menggunakan Media Jadi Ada Betengan Ular Naga Petak Umbut Dan Mungkin Di Tempat Kalian Banyak Sekali Permainan Tradisional Yang Tidak Menggunakan Media Dan Ini Ada Permainan Kecil Yang Menggunakan Media Nanti Ada Egg Gron Mungkin Ada Dark Corn Terus Casting Rounders Dan Lain Oke Saya Rasa Itu Saja Jika Nanti Mungkin Ada Pertanyaan Bisa Tulis Saja Di Kolom Komentar Atau Mungkin Tanya Langsung Ke Saya Mungkin Bisa Tanya Langsung Bisa Lewat Grup Whatsapp Mungkin 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 Mahasiswa UMK Bisa Langsung Chat Dengan Saya Tapi Kalau Mungkin Ada Orang Umum Di Bisa Tulis Saja Di Komentar Kita Sharing Ilmu Bersama Sama Oke Saya Rasa Itu Saja Yang Bisa Saya Samaikan Tetap Sehat Stay Cool Kalem Kuasai Oke